Oke, nah selanjutnya kita ngebahas groupby dengan menggunakan Hibernate Query Language ya. Nah, untuk groupby di sini sebenarnya sama aja kayak di SQL. Terus juga di sini operatornya kita bisa menggunakan having juga ya dan digabungkan dengan where juga. Sama juga ya, sama aja. Nah, kalau gitu langsung aja kita ke implementasinya ya. Oke, nah di sini kita buat daunnya. Oh ya, saya mau buat model dulu ya. Model, nah sini. Oke. Oke, untuk jadinya di sini udah ada ya. Misalnya saya mau group berdasarkan job name ya. Nanti dia jumlah dari setiap salary. Eh, sorry. Jadi saya mau nyari data salary yang di group berdasarkan job name-nya gitu. Oke, nah jadi di sini kita buat daunnya. Group by daun. Oke, nah ininya udah ada ya di sini. Oke, nah ininya kita perlu sesuaiin lagi nih. Yo, com, marianto, dimas, bootcamp, hibernate, query, dto, group by ya. Ini juga sama. Yang di sini sama. Ini, ini, ininya namanya parent. Ini parent ya. Oke, nah kalau kita cek job salary. Ini berdasarkan job di sum salary-nya dari parent group by job ya. Oke, ini juga sama. Cuma di sini dipakai having lagi ya. Saya filter job name yang Ini kurangnya. Job name apa aja yang salary-nya lebih besar dari jumlah sum-nya gitu. Oke. Nah, habis itu kita buat unit testing-nya. Oke, nah untuk unit testing-nya juga sama. Di sini udah ada ya. Oke, ini cuma dua. Group by list Util Private Group by Dao Oke. Nah, di sini kita nyari group by job-nya ya. Terus di bawahnya di sini Ini nyari berdasarkan salary yang di sum totalnya 5 juta ya per job name gitu. Oke, nah kalau kita cek di sini. Ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita copy aja ya. Di sini. Ini untuk semuanya. Jadi di sini group by chief. Terus ini software engineer. Ini untuk business analyst. Ini untuk principal software engineer ya. Nah, di sini nge-filter yang salary-nya dijumlahkan lebih dari, lebih dari sama dengan salary ya. Lebih dari 5 juta nih. Jadi di sini ada, ini 10, ini tampil nih, CEF. Terus di sini, ini software engineer 13 tampil ya. Business analyst. Ini tampil. Yang ini, enggak ya. Principal software engineer yang enggak ada nih. Oke, nah kalau kita coba cek. Oke, nah ini kalau kita lihat hasilnya. Ini officer, software engineer, sama business analyst ya. Yang principal ini enggak tampil. Gitu. Oke. Nah ini saya commit dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.